Sebuah video solawat Pancasila di Surabaya menjadi viral, video yang menuai berbagai reaksi ini ditangani polisi dengan memanggil pengurus Paguyuban Saung Galing yang melakukan aksi tersebut. Pabosek Lakar Santri Surabaya juga melakukan mediasi antara tokoh agama setempat warga dan juga Paguyuban Saung Galing guna menghindari konflik horizontal. Dalam mediasi tersebut, pihak Paguyuban Saung Galing mengaku baru sekali melakukan ritual tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada bangsa Indonesia. Mereka pun meminta maaf dan juga berjanji tidak akan kembali melakukannya.